Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe subscribe itu gratis dan juga share sebanyak mungkin agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi insight dan juga edukasi di bidang finansial investasi dan pasar modal Indonesia bagian yang sudah subscribe apalagi sudah share kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kita mulai market outlook kita untuk hari ini Kamis 30 Juli 2020 peragangan terakhir di bulan ini karena besok pasar modal atau IDEX kita akan mengalami libur atau menjalani hari libur tutup karena besok adalah hari raya idul ada jadi untuk minggu ini perdagangan hanya sampai di hari Kamis ini saja Oke kita mulai kalau kita lihat di malam market Amerika kembali menguat seiring dengan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika menahan suku bunga di 0-0,25 persen yang menyebabkan saham-saham di Amerika khususnya samtek menguat cukup tajam Dow Jones menguat 0,61 persen di 26540 Nasdaq menguat 1,35 persen di 10.543 dan SNP 500 menguat 0,61 persen di 3258 Fuji London menguat tipis 0,04 persen di 6132 Dax Rangfood melemah 0,10 persen di 12822 dan CIC Perancis menguat 0,61 persen di 4959 kalau kita lihat Telkom NYC menguat 0,04 persen di 257 atau 2997 masih tetap di bawah 3000 Eido melemah tipis 0,16 persen di 18.95 Oil menguat 0,46 persen 41,27 Gold menguat 0,74 persen di 1986 Nickel menguat 1,57 persen di 13910 dan Timah melemah 0,26 persen di 17960,50 CPO kembali menguat 1,31 persen di 2696 sedangkan Batubara Newcastle positif 0,78 persen 52 dan Batubara Rotterdam positif 1,09 persen di 51 lalu kita pindah sekarang ke bursa regional Asia di bursa regional Asia kalau kita lihat dollar index atau DXY memang kembali melemah ke 93,370 0,09 persen Nikkei 225 saat ini dibuka pada posisi 22.457,150 atau plus 0,27 persen sedangkan Dow Jones Future nampak melemah 0,14 persen di 26.402,000 kalau kita lihat sekilas hari ini faktor penguatnya adalah untuk market Indonesia market Indonesia sudah 2 hari mengalami pelemahan betur-turut merah 2 kali betur-turut apakah hari ini akan bisa memantul kalau dilihat dari market Asia, market Asia nampaknya cenderung akan berada dalam kisaran merah atau hijau tipis ya jadi Asia mungkin misalnya merah atau hijau tipis karena tanpa sentimen market Indonesia masih menunggu mungkin sampai tanggal 5 Agustus untuk menunggu pengumuman GDP Indonesia ya seperti pengumuman Singapura yang menghasilkan GDP nya ternyata masuk ke dalam resesi 2 kali negatif apakah Indonesia akan juga berada dalam teritori negatif 5 Agustus akan diumumkan jadi sampai tanggal 5 Agustus saya pikir Indonesia masih ada di dalam rentang yang cukup tipis ya tidak bergerak kemana-mana karena masih menunggu data itu tapi kalau kita lihat secara seksama hari ini adalah hari Kamis yang merupakan hari terakhir dalam market kita jadi libur panjang Jumat Sabtu Minggu maka tekanan untuk sell off cukup kuat hari ini tapi kembali lagi di market we trust kita tidak bisa bilang pastis karena ada orang yang banyak jual akan merah karena apa yang terjadi di market hari ini tidak tahu yang jelas memang USD yang melemah tentu akan menguatkan rupiah dan akan menjadi sentimen yang positif juga untuk pasar kita jadi saya tetap memberikan opini 50% 50% untuk market kita antara hijau dan merah sedangkan dari sisi komoditi trading harian mungkin Anda bisa lihat emas dan CPO ya untuk sebagai yang Anda perlu perhatikan dan juga tentu saja ada saham Aali di CPO yang kebetulan laporan keuangannya cukup baik dan juga ada INKO yang sedikit di atas ekspektasi di Nickel Anda bisa perhatikan jadi Anda bisa perhatikan selain saham-saham emas ya MDK Habsab dan tentu saja saham-saham Nickel Antam INKO terutama INKO nya yang laporan keuangannya juga di atas ekspektasi dan juga saham-saham CPO khususnya Aali yang juga laporan keuangannya cukup baik terima kasih banyak semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat jangan lupa untuk terus senantiasa membuat trading plan dan mengkalibrasinya apakah masih sesuai atau tidak maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa bahagia selamat menikmati